Intro Di video kali ini kita akan belajar tentang peranan jamur dalam kehidupan. Kamu pasti sering menjumpai jamur, baik itu di pasar, di pekarangan, ataupun di tempat lain. Jamur tumbuh dan terlihat seperti tumbuhan, namun jamur tidak memiliki akar, batang, dan daun, sehingga jamur dimasukkan ke dalam kingdom fungi. Taukah kamu apa saja peran jamur bagi manusia? Apa saja yang menguntungkan dan merugikan? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan mengenai peran jamur yang menguntungkan dan merugikan pada video berikut ini. Peranan jamur yang menguntungkan Pertama, peranan jamur di bidang pertanian Semua jamur yang bersifat saprofit sangat menguntungkan, karena dapat menguraikan senyawa-senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang diperlukan oleh tumbuhan hijau. Jamur dapat membusukkan sisa-sisa makhluk hidup, sehingga berperan dalam pengembalian mineral tanah. Dengan demikian, jamur dapat menyuburkan tanah. Peranan jamur di bidang kedokteran Beberapa jenis jamur dapat menghasilkan antibiotik yang dapat digunakan untuk membunuh kuman. Contohnya, yaitu penicillium notatum dan penicillium chrysogenum yang digunakan untuk membuat antibiotik penicillin. Peran jamur bidang industri makanan dan minuman Banyak jenis jamur yang memberikan manfaat di bidang industri makanan dan minuman, seperti dalam pembuatan keju, tempe, oncom, tape, dan dalam pembuatan kecap. Rizopus orizae adalah jamur yang terdapat pada tempe, Saccharomyces cerevisiae terdapat pada tape, alkohol, dan roti, Saccharomyces oval pada tape, alkohol, dan roti, Saccharomyces shake pada jamur sake, Arpelgis wenti pada pembuatan kecap, Aspergillus orizae untuk tape, Penicillium kemeti untuk pembuatan keju, Volvarylla volvaceae, Yaitu jamur merang. Peran jamur dalam bidang ekosistem Secara ekologis, peranannya sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem di bumi, Karena jamur dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Selain itu, jamur saprofit dapat menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati, Serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Untuk mengetahui tentang peran jamur dalam ekosistem, Perhatikan tabel tentang peran jamur dalam ekosistem pada video berikut. Pertama adalah semua jamur saproba atau pengurai, Tempat hidupnya itu di tanah, air, air tawar, dan air laut. Kemudian peranan dalam ekosistem menguraikan sampah dan jamur, Membantu tumbuhan untuk mendapatkan zat anorganik. Yang kedua adalah jenis jamur mukor musedo, Terdapat pada kotoran hewan. Peranannya itu dalam ekosistem sebagai pengurai. Yang ketiga adalah trichoderma sp. Tempat hidupnya itu ada di kayu bekas. Peran jamur dalam ekosistem untuk mempercepat selulosa, Karena dapat menghasilkan enjim selulase. Peran jamur yang merugikan Selain menguntungkan, Ternyata peran jamur bagi manusia juga ada yang merugikan. Terdapat beberapa jenis jamur yang dapat merugikan manusia. Misalnya, jamur yang bersifat patogen atau menimbulkan penyakit. Berikut peran jamur dalam kehidupan yang dapat merugikan. Jamur pembusuk Beberapa jamur dapat membusukkan berbagai bahan makanan Seperti sayuran, buah-buahan, roti, daging, dan ikan. Jenis jamur yang dapat menyebabkan kerusakan atau membusukkan makanan adalah Risopus nigricans, Aspergillus nigir, Penicillium sp, Closedoporium, dan Cetomium globusum. Parasit pada manusia Beberapa jamur hidup sebagai parasit pada manusia, yaitu sebagai berikut. Epidomopiton, Microsporum, dan Trigopiton penyebab penyakit kuram. Mukor parasitikus penyebab penyakit kulit. Candida albicans penyebab penyakit pada mulut. Parasit pada hewan Berikut beberapa jenis jamur yang hidup parasit pada hewan. Aspergillus fumigatus, penyebab penyakit paru pada burung. Amanita muskaria dapat membunuh lalat karena menghasilkan racun muskari. Labulbenia, parasit pada serangga Jamur parasit pada tumbuhan Berikut beberapa jamur yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan. Ustilago, Skitaminea atau jamur karat, parasit pada tanaman jagung dan tebu. Esobasidium fecans, hidup parasit pada daun teh. Corticium salmonella, hidup parasit pada cabang pohon, buah-buahan, dan pohon karet. Amanita caesarea, merupakan jamur penghasil racun. Setelah dijelaskan mengenai peranan jamur yang menguntungkan dan merugikan, apakah kamu tahu tentang jamur yang beracun? Lalu, seperti apa ciri jamur yang beracun itu? Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan penjelasan ciri jamur yang beracun berikut ini. Pertama, jamur yang beracun biasanya tumbuh liar di hutan atau pekarangan. Dua, tubuh buahnya berwarna mencolok, misalnya merah darah, kuning terang, orange, putih, dan pucat. Tiga, biasanya memiliki cincin atau cawan. Empat, jamur mengeluarkan bau amonia atau seperti telur busuk. Lima, jika dipotong dengan pisau stainless, akan meninggalkan warna hitam atau biru. Enam, jika dimasak, warnanya akan berubah menjadi gelap. Itulah penjelasan mengenai jamur yang menguntungkan dan merugikan. Bagaimana? Kamu sudah paham kan? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton!